Terima kasih telah menonton! Aku udah sangat dekat sama Dini, jadi lo yang nemuin kalung itu? Tepatnya gue ambil kalung ini pada saat lo gak sadar, Ken. Kenapa, Rit? Gue pikir dengan gue ambil kalung ini, Romeo bakal terima gue lagi. Romeo tuh udah putus sama Rita. Iya, Rita emang cocok diputusin sama Romeo karena Rita udah mengkhianati Romeo. Kayak kakak, kakak udah mengecewakan Dini. Halo, Romeo. Terima kasih kamu sudah mau mengantar Dini pulang. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut kita makan malam. Please, Dean. Aku emang salah. Tapi kamu harus sadar. Ini semua jebakan yang udah dibikin sama Romeo. Dia sengaja mau ngancerin hubungan kita. Aku gak percaya. Aku udah raper korban buat kamu. Aku udah ngasih kamu semuanya. Tapi kamu campakan aku kayak gini. Pasti dibalik ini semua ada hal lain. Iya kan? Rit, nanti aku akan jelasin kamu semuanya. Lu kenapa sih senyam-senyum? Lu kan abis dipukulin sampe bebak belur. Lu kok malah senyam-senyum, senyam-senyum? Wah, Bud. Jangan-jangan si Kenny geger otak lagi. Udah lah. Lu gak usah gengsi segala. Lu pegang kalau gini. Oke, Dini tuh masih cinta sama lu. Buktinya dia minta tolong gue untuk nolongin. Wah, kayaknya lu kenal banget sama rumah ini ya? Bisa dibilang gue punya kenangan manis sama orang yang pernah tinggal di rumah ini. Jadi kakek ini kesini ngumpet-ngumpet cuma untuk kembalikin ke lu ini? Kenapa gak besok aja sih? Besok kan masih banyak waktu. Aku kangen kamu, Dini. Buh, 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 Buh. Prinsen! Prinsen! Ya! Ya aku ketawa deh! Ada apa ini? Din? Dini ada apa Din? Mas? Mas kenapa mas? Tadi ada anak laki-laki masuk kamar sini. Dini? Ma, lu gimana sih? Aduh, gua udah gak kuat, men. Iya deh. Ken, Ken. Kan gua bilang juga apa? Mendingan lu balikin kalung itu di sekolah aja. Aduh, Put. Kayaknya gua tuh udah ngecelakain omnya Din? Jangan-jangan gua malah bikin masalah lagi buat Din? Udahlah, Ken. Lu gak usah khawatir. Kita tanyain langsung aja ke Din di sekolah nanti. Sekarang gantian. Lu yang boncengin gua deh. Gua cape nih. Aduh, Put. Gua cape nih, Put. Udah, sepeda lu kan? Udah, udah deh. Asek. Aduh, pegel banget gua. Aduh, agak cepet tau. Iya, nih. Susah. Jadi kamu tetap tidak mau memberitahukan kepada Tante? Siapa yang tadi masuk ke kamar kamu? Hmm? Pokoknya mulai hari ini. Kamu gak boleh keluar rumah. Gak boleh ketemu siapapun. Gak usah sekolah. Tapi om, sebentar lagi Din ini ujian. Aku gak peduli. Pokoknya kamu gak boleh keluar rumah. Gak boleh keluar kamar. Ngerti kamu? Keni, musuh kamu itu? Iya. Siapa lagi? Dia pasti pakai kalung itu. Makanya dia bisa ngalahin om dan kabur dengan mudah. Ini semua gara-gara Rita om. Apa hubungannya pasar kamu dengan segala persoalan ini? Rita sempet nawarin untuk membantu saya ngambil kalung itu dari si Ken. Tapi dia kembaliin lagi om. Gara-gara dia kesal, saya putusin. Romeo, kamu harus segera urus si Rita. Jangan sampai dia menghancurkan semua persoalan kita dengan tindakan bodohnya. Iya om. Oke. Kamu harus sekolah kan? Iya. Makasih atas harapan om. Dah? Gimana anda? Gimana ya? Tadi gue udah tanya sih sama teman-teman sekelasnya. Dan kata mereka emang hari ini Dini tuh gak masuk. Gue udah ngebahayain Dini. Dia pasti dimarahin sama om dan entennya. Cuma gara-gara gue. Dini. Kak Dina! Kak Dina kemana aja sih? Dini kan aman. Kak Dina udah gak pernah datengin Dini lagi. Emangnya Dini salah apa sih Kak? Din. Kakak gak bisa selalu ada buat kamu terus. Kamu harus tahu itu. Kamu harus bisa menentukan yang mana yang benar dengan cara kamu sendiri, Din. Dini. Jangan sedih ya. Gimana Dini gak sedih Kak? Semuanya gak jelas. Dini jadi bingung. Kenny itu gak jahat Din. Romeo yang jahat. Dia udah berusaha untuk menipu kamu. Terus? Apa gunanya Romeo menipu Dini? Semua ada hubungannya dengan Om Samsul dan Tante Nia. Sudahlah Din. Kamu tenangkan dulu diri kamu. Dan kalau Kenny coba hubungin kamu. Jangan hindari dia ya. Kak Dina. Kak Dina. Kak Dina. Jadi lo mau gue ke rumah Din? Iya Rid. Lo harus tolongin gue. Soalnya gue tuh udah gak mungkin lagi muncul di rumah itu. Apa Din mau ketemu sama gue kan? Pasti Rid. Oke. Tapi Tante sama Omnya bakal ngijinin gue untuk ketemu sama Din? Ya lo bilang aja. Kalau lo nganterin tugas sekolah. Ya udah. Gue bakal ngejelasin semuanya sama Din. Kalau gue sama lo gak ada hubungan apa-apa. Oke? Oke Rid. Makasih ya. Hai. Hai. Gue. Udah lah Rid. Gue cuma mau ngasih tau sama lo. Kalau gue gak ada hubungan apapun sama kayak gini. Ntar dulu Din. Please lo dengerin penjelasan gue. Bisa kan? Oke. Kalau gitu. Silahkan masuk. Gak usah. Gue disini aja. Gini Din. Waktu di acara pese ulang tahun Romeo. Itu semua cuma boong. Jadi gitu Din. Kejadian sebenernya. Ya. Makasih ya Rid. Lo udah ngasih tau semuanya. Gue balik dulu ya Din. Ya. Daaah. Daaah. Emh. Gini Din Barusan ada tamu ya? Iya Tante, saya alas nawarin barang Lain kali kalau kayak begitu kamu gak usah bukan pintu ya? Iya, abis tadi Dini pikir Romeo Tante Kamu nungguin dia ya? Kenapa kamu gak telfon aja? Iya Tante, nanti malam aja Hai, Rit Romeo, udah lama kamu disini? Iya, lumayan Rit, kamu bisa ikut aku sebentar gak? Untuk apa? Aku tau aku emang bodoh Dan aku juga udah salah menilai kamu Aku pengen balik sama kamu, Rit Akhirnya kamu nyadarin juga kesalahan kamu, Beb Iya, makanya sekarang aku pengen ngajak kamu ke satu tempat Kamu mau kan? Sekarang? Iya, yuk Kamu bener kan, Rom? Jadi mau balikin lagi sama aku Ya iyalah sayang Makanya kamu mau aku ajak kesini Sebentar ya Bener nih Iya dong sayang Kamu tenang aja Ini tempat paling aman dan paling rahasia dari rumahku Sebentar ya Kamu enggak bisa dipercaya, Rit Kamu enggak waten Ini bayarannya karena kamu udah biasa tindeng Kejauhan aku Gue gak mau tau gimana caranya ngedapetin Pokoknya Kalian harus ngedapetin kalung itu dari si Kenny Gue rasa sih Mendingan kita terobos masuk aja rumah dia Enggak mungkin kan dia pakai terus kalung itu tiap hari Bener Kita tunggu aja sampe malem Terus kita bobol rumahnya Dan abis itu kita ambil kalungnya Gue gak ngerti Lo pada bego Atau pada nekat Tapi yang jelas Apapun resikonya Udah saatnya keberuntungan ada di pihak kita Oke? Deal, Rom Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kak Dina Kak Dina, ternyata bener apa kata Dina Kalau ini semua adalah rencananya Romeo Bukan hanya Romeo, Din Tapi juga Om Samsul dan Tante Nia Terus, Dini mesti gimana, Kak? Kak Kenny minta ketemu sama Dini Tapi Dini gak bisa keluar dari kamar ini Tante Nia dan Om Samsul melarang Dini Pergilah, Din Kak Kak pasti bantu kamu Tapi gimana, Kak Dina bisa ngebantu Dini? Kematian perawat maut sebelum persidangan malpraktek yang akan digelar minggu depan Telah terjadi pro dan kontra Sebagian keluarga merasa puas dan sebagian keluarga merasa tidak puas Karena menganggap Tentu lampu lagi Tolong ambilin dong Mas, coba lihat mas Ada apa mas? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Dini Dini Maaf, Kak Dini gak bisa lama-lama disini Soalnya Dini nyalain up dari rumah Kamu ngapain kesini, Din? Dini juga gak tau, Kak Dini 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 kangen sama kaki ini Din Aku juga kangen sama kamu KMYA Dini Eh, Kak, kayaknya Dini mesti pulang sekarang deh. Yaudah, aku hantar kamu pulang ya. Tapi aku ganti baju dulu. Sebentar ya, Din. Terima kasih, Kak. Ju, Gini udah pergi, Ju. Ini kesempatan baik. Diburuan ambil kalung itu. Iya. Tunggu sini, ya. Biaris, Ju. Rauh. Gua udah dapet kali, Nih. Kita harus cepet-cepet kasih perumil, biar besok dia bisa pake. Oke, kerja lu bagus. Terima kasih ya, Kak. Iya. Din. Lain kali, kamu gak boleh pergi malam-malam sendirian, ya? Iya, Kak. Aku sayang kamu, Din. Mulai sekarang, aku gak akan ngebiarin sesuatu yang buruk terjadi sama kamu, Din. Iya. Dini percaya sama kakek ini. Besok pulang sekolah, aku akan main ke rumah kamu. Aku gak peduli sama om dan tante kamu, walaupun aku diusir. Aku akan tetap datang. Dan aku akan hadapi apapun yang terjadi. Makasih ya, Kak. Aku sacih ya, Kak. Dini? Din? Dini? Sayang? Kamu sudah tidur? Din? Dini? 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 Mas! Mas bangun mas! Mas! Ada apa sih? Saya, saya barusan dari kamar Dini mas Saya, saya cuma mau ngecek Siapa tau orang yang kemarin menyusup kamar Dini datang lagi mas Gak mungkin lah Jendelanya aku gembok Kalau ada orang masuk juga harus Mecahin kaca Gak mungkin Mas, tapi masalahnya bukan itu mas Saya melihat Dina di atas tempat tidur Dini mas Hah? Kamu mimpi kali ya? Apakah kamu salah lihat? Gak mungkin Enggak mas Saya serius Saya serius Kalau mas gak percaya Mas bisa lihat sendiri Ayo mas Ayo! Ayo! Mas! Ayo mas! Mas! Ayo mas! Bangun! Coba lihat sendiri Cara Tata Tata Bangun! Tata... Sayang... Kamu dicuruh lagi? Tata... Tata... Girang banget kamu pagi ini Iya dong bu Pagi ini kan cerah sekali Pasti ini ada hubungannya sama Dini kan Semua yang ada dalam hidup Kenny Ada hubungannya dengan orang lain bu Tapi yang paling penting adalah hubungan Kenny dengan ibu Kenny Kamu ambil kalung ibu enggak? Kalung? Kalung yang mana bu? Semalem ibu taruh di atas TV Enggak bu Kemana ya? Ibu inget banget kok taruh di atas TV Soalnya hari ini ibu mau pakai Ibu cari di dalam dulu ya Tidak Ibu inget semua Ibu inget semua Tidak Meni Gini, akhirnya kita ketemu lagi Akhirnya lo ngebuka topeng loh, Rom Gue udah tau, kalau selama ini lo pura-pura berubah Dan lo mau ngancurin hubungan gue sama Dini, iya kan? Iya, dan berhasil bukan? Enggak, Dini udah tau yang sebenarnya Malah, gue sangat berterima kasih sama Rita Oh, si cewek goblok itu, lo yang bego Lo udah nyenyain orang yang sayang sama lo Heh, lo pagi-pagi udah kotbah lo Ken, lo kena benah ini kan? Udah deh, Rom, gue udah gak mau berantem sama lo Kenapa? Lo takut? Enggak, gue gak mau ngebuang tenaga gue untuk sesuatu yang sia-sia Eh, banyak panggung lo Takut? Ah! Sampai jumpa. 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 ah lo put bercanda aja sih dini dalam bahaya cepat kerumah dini dina ah lo put ngarang aja lo abitin gua aja lo put ngarang ken cek perasaan gua gak enak ken kayaknya dina coba kasih tau ke gua eh ken ken buruan ken dini dalam bahaya cepetan ayo 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 kamu juga harus mati mas apa ini mas mas lepas ken lepas ya mas cek lepas lepas apa paham kamu tante dia sudah niah dia sudah tau semuanya dia baca surat siwar itu mas saya kan sudah bilang sama kamu bakar surat itu jadi tapi tante juga yang ikut membunuh kak dinah iya sayang kalian memang tidak pernah menjadi yang terpenting dalam hidup saya kalian itu cuma kerikil diatas kasur saya yang harus saya tahan tahan tidur diatasnya sampai saya bisa mendapatkan semua apa yang saya inginkan mas kelihatannya gak ada cara lain ya kita habisi dia ah 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 ken gimana nih ken kenny cepat dini ada di kamar om samsul sebaiknya kalian tunggu disini ya sebentar lagi polisi pasti akan datang ken hati-hati ken ok ok beginilah kalau harus kita mati lepasin disini mas tung situ mas ayah ah ah siapa ah 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 arang lupa Ayo, Pak. Boleh gula nggak? Jan! Ayo, Jan! Dini! Gini! 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 Kamu nggak apa-apa, Dini? Nggak apa-apa. Kak Gini! Dini! Kamu nggak apa-apa, Dini? Dini nggak apa-apa, Kak. Aku akan selalu melindungi kamu, Dini. Kak Gini, jangan tinggalin Dini, Kak. Dini selalu membutuhkan Kak Gini. Dini nggak mungkin tergantung sama Kak Dina. Nggak apa-apa, Kak. Biar, Dini, nggak ada yang diolong saya, Kak. Iya, Dini. Akhirnya nggak akan tinggalin kamu, Dini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dina? Dina? Kita belum sempat mengucapkan kata perpisah, Put. Din. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Din. Aku masih cinta sama kamu. Iya, Pak. Aku tahu. Aku juga cinta kok sama kamu. Tapi kamu masih harus melanjutkan hidup kamu yang masih panjang. Selamat tinggal, Put. Selamat tinggal, Din. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.